Dan untuk mengetahui kondisi terkini di jalur Gaza-Palestina sudah bergabung bersama kami, Fikri Edy, Relawan Mersi yang saat ini berada di Gaza. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Fikri. Ya, selamat siang waktu Gaza. Baik Mas Fikri, bisa diceritakan apakah hari ini serangan terhadap Palestina sudah mulai menurun atau masih tetap sama seperti kemarin-kemarin? Ya, sampai saat ini kabar yang kami terima dari sejumlah media-media lokal memang serangan-serangan Israel masih terus berjatuhan di wilayah-wilayah Gaza. Seperti tadi pagi, kita tadi pagi memang terdapat di jalan sekitar beberapa meter saja yang rusak mengakibat serangan roket-roket Israel. Mas Fikri, Anda saat ini berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Bagaimana kondisi di sana? Apakah terdampak serangan Israel juga? Ya, beberapa hari lalu memang Rumah Sakit Indonesia ini mengalami kerusakan ringan akibat getaran atau suara yang terbengar dikarenakan roket-roket Israel. Salah satunya ruangan agrimisasi dan juga ruangan basement yang mengalami kerusakan ringan. Baik, lalu saat ini seperti apa kondisi di sana, Mas? Dan sudah berapa korban jiwa yang jatuh hingga saat ini? Ya, korban jiwa untuk sampai siang ini berjumlah sekitar 140 lebih yang meninggal. Di antara lainnya 40 dari anak-anak dan 20 dari wanita. Sedangkan korban luka-luka sendiri sudah mencapai sekitar 1.200. Mas Fikri, bagaimana kemudian aktivitas warga sehari-hari di sana dengan serangan yang terus-menerus terjadi? Ya, aktivitas sebagian memang sudah dihentikan, namun memang masih ada aktivitas-aktivitas yang memang masih dilakukan seperti toko-toko masih buka dan sejumlah drive taksi juga masih ada di jalan-jalan. Tapi Mas Fikri, untuk di sana, apakah masih ada tempat yang dinyatakan aman sehingga warga bisa berkumpul ke sana jika sewaktu-waktu ada serangan terjadi? Ya, untuk informasi ini memang wilayah-wilayah yang aman memang sampai jauh-jauh ini yang kita dengar adalah sekolahan-sekolahan internasional milik PBB atau UN. Dan memang rumah-rumah korban yang sudah hancur dan mereka mengumumsi ke sekolahan-sekolahan tersebut. Mas Fikri, apakah rumah sakit Indonesia juga ikut membantu menangani korban akibat serangan Israel? Ya, sampai saat ini memang rumah sakit Indonesia masih terus berdatangan, jumlah-jumlah korban yang meninggal maupun korban-korban yang terluka akibat serangan-serangan Israel. Di rumah sakit Indonesia sendiri ada berapa mungkin jumlah yang sedang dirawat saat ini? Untuk saat ini memang kita tidak tahu persis jumlahnya, tetapi datanya memang rumah sakit Indonesia ini semenjang hari Senin kemarin sudah menerima ratusan pasien-pasien akibat pesawat-pesawat tempur milik Israel. Dengan jumlah sebanyak itu apakah masih bisa menampung pasien lainnya, Mas, atau sudah sangat penuh? Ya, untuk rumah sakit Indonesia ini memang sekarang ini sudah mempunyai 4 lantai, tetapi yang dipakai saat ini hanya lantai 1 dan lantai 2. Karena kan lantai 3 dan lantai 4 itu memang fisiknya sudah siap, tetapi alat-alat medisnya juga belum sampai saat ini belum siap untuk menampung korban-korban. Baik, Mas Fikri terima kasih banyak sudah membagi informasi bersama kami di Aini Sore. Semoga aman dan sehat selalu tentunya, Mas Fikri.